Asyik Gaspul Semangat Merapat Nah itu tadi penyembangat saja bagi para peternak ya Dimanapun berada semoga tambah sukses Ternakannya sehat-sehat semua Dan selalu dilancarkan rezekinya Seperti alam Yang ditepati kita ini Itu sudah memberikan segalanya Kalau kita rawat dengan baik Niscaya Alam pun akan memberikan Apa yang kita butuhkan Nah nanti akan kami ajak Saudaraku semua untuk melihat Aktifitas kami Di kandang kami di sore hari Nah kebetulan kami akan memberikan Pakan ya Bagi ternak kami yang Memang di sore hari ini Kita tidak boleh Melupakannya itu kewajiban Kita sebagai peternak Selain kita memberikan Pakan nanti kami akan coba Bahas satu pembahasan saja Mengenai tentang indukan Nah indukannya itu Biasanya Agar bisa selalu sehat dan pit di dalam kandang Itu bagaimana cara perawatan Karena indukan Betina ataukah jantan yang sangat lama berada di dalam kandang itu Bisa menurun dari segi kesehatannya Nah agar bisa selalu pit dan sehat Ada cara dan trik khusus yang kita harus Lakukan dalam hal perawatannya Perlu diketahui Perlu diketahui Pertama-tama indukan Jika kita tempatkan di dalam kandang Dengan jangka waktu yang lama Itu kalau perawatannya bagus Pakannya baik Bobot daripada indukan itu akan bertambah Tidak mungkin tidak Itu yang pertama Kalau perawatannya itu kurang Dia akan menjadi kusam Dan cenderung Badannya akan kurus Nah seperti kami perlihatkan pada indukan kami ini Ini baru satu minggu kita Kawinkan Dalam tempatnya di dalam kandang ini Bobotnya sudah naik Karena dari segi perawatannya itu Kami memang betul-betul maksimalkan Dari pakan Minum Puding Dan yang lainnya Bobotnya Bertambah Itu dampak negatifnya Kenapa bisa bobotnya bertambah? Karena pergerakannya terbatas Lain daripada yang kita umbar bebas Itu pergerakannya luar biasa Nah cara merawat indukan Agar nanti bisa bertelur maksimal Dan terjaga daripada kesehatannya Itu tidak main-main teman-teman ya Nanti kita usahakan dalam seminggu sekali itu Kita setim atau lap-lap Itu wajib Kedua Seminggu dua kali Walaupun kita ditempatkan di dalam kandang Wajib kita jemur Seminggu dua kali Itu wajib teman-teman Untuk menghindari yang namanya Berat badannya Kelebihan Terus selanjutnya Jangan pernah sampai Airnya habis Karena indukan itu Di dalam kandang Tentu hawanya beda Kalau kita Perbandingkan sama yang dilepas liarkan Makanya airnya harus tetap tersedia Itu caranya teman-teman ya Agar indukan kita itu bisa sehat dan pit Walaupun di dalam kandang Apakah berlaku untuk semua bang? Untuk semua berlaku Kalau memang kita tempatkan di dalam suatu kandang Itu walaupun umur 3 bulan Walaupun lancuran umur 5 bulan 6 bulan Ataukah indukan itu sendiri Wajib kita proteksi seperti itu Jadi definisinya Agar Ayam bisa sehat dan pit di dalam kandang Itu wajib Kita seminggu dua kali Bisa kita rawat Mandi jemur Dua kali Ingat teman-teman ya Kalau tidak seperti itu Bobot daripada Ayam itu akan naik Dan kemungkinan Indukannya itu akan Macet bertelur